Langsung bertanya, enggak? Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 14 Juni mengatakan, Presiden Jokowi Dodo berkorban total 68 ekor sapi pada Idul Atta 1445 Hijriya ini. Sapi-sapi tersebut tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Ibu Kota Negara, IKN Nusantara. Heru menyebut, ke-38 provinsi itu masing-masing mendapatkan satu ekor sapi presiden untuk Masjid Istiqlal Jakarta. Satu ekor sapi untuk Otorita Ibu Kota Negara, IKN, satu ekor sapi. Dan 27 ekor sapi diberikan untuk toko adat, toko agama, toko masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masjid, dan pondok pesantren yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara. Sementara satu ekor sapi lagi diserahkan ke masjid yang menjadi tempat presiden Cokowi akan melaksanakan salat Idul Atta. Meski demikian, Heru menyebut, presiden belum memutuskan akan melaksanakan salat Idul Atta di mana. Jumlahnya adalah semua provinsi mendapatkan satu, termasuk Koi KN, satu, dan beberapa arahan khusus Bapak Presiden. Jadi, IKN kami berikan kepada Koi KN. Masjidnya, Masjid Darussalam. Di Samarinda sendiri lagi ada, Kaltim. Sapi yang diberikan oleh Presiden Cokowi Dodo ke daerah-daerah lanjut Heru, berjenis semental, peranakan onggole, prangus, pali, dan limosin. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.